selamat datang selamat menonton hari ini aku ada di solo tempatnya ada di daerah purwosari di tempatnya mas yudis dan pak gendro member dari iron buffalo solo teman teman hari ini aku ada disini karena mau nge-review sebuah motor keluaran dari amerika teman teman motor ini tahun 58 seperti apa motornya ini dia sposter iron head 1958 teman teman selamat menikmati selamat menikmati cerita dibalik motor ini ini adalah motor keluaran dari amerika yang dulu diproduksi sebagai kendaraan non perang jadi ini motor emang diproduksi untuk bergembira di era itu motor ini serinya XLCH tahun 1958 tepatnya generasi ketiga karena jenis motor ini yang iron head ini diproduksi tahun 56 teman teman untuk generasi pertamanya mengenal jenis harley sposter dulu harley sposter pertama keluar tahun 52 dengan seri K teman teman jadi sposter zaman dulu tahun 52 itu head mesinnya ini flat head gak top clap seperti yang ini teman teman tapi era barunya sposter keluar tahun-tahun 56 bentuknya hampir sama seperti ini secara bentuk mesinnya sama cuman yang berbeda dengan era tahun 52 adalah mesinnya di bagian head sini teman teman yang tadinya masih pakai set clap atau mesin buringnya ini kayak erikeng sekarang udah berubah jadi bentuk iron head gini teman teman jadi sposter ini biasa disebut dengan harley davison iron head XL CH jadi ini adalah seri mesin XL CH teman teman tahun 58 ya ini dia motor harley davidson sposter 58 teman teman 900 cc motor tua karakternya inggris banget walaupun motor amerika karena personalnya ada di bagian kanan teman teman terus dia masih ada selahnya yuk kita review dari bagian depan aja ya kita review dari bagian depan motor ini teman teman ini adalah harley davison sposter 58 jadi shockbacker depan ini udah gak orisinil tapi ini punya motor jepang lampu depan juga custom aftermarket maksudnya udah diganti tapi untuk tromol depan dia ini tromol model payung asli bawaan harley sposter 58 untuk pelg depan ini udah diganti pakai ring 21 yang aslinya ring 18 teman teman untuk bagian style ini juga udah udah gak orisinil ini juga handmade stangnya terus kita bagian tengah disini tankinya ini tanki orisinil harley davidson sposter 58 cuman ini udah di repaint tapi masih menyerupai orisinilnya ya teman teman detail detailnya terus untuk bagian mesin ini adalah mesin tua dari sposter generasi ketiga karena keluaran pertama sposter iron head ini di tahun 56 57 terus yang ini 58 teman teman jadi generasi ketiga tahunnya cc nya 900 cc 2 silinder 2 busi juga teman teman terus untuk pengapiannya dia masih platina ada disini disini ada nah fur bisa digeser mengenah atau nge fur nya untuk pengapiannya terus kita ke belakang disini ada cop original nya punya iron head nya ini memang original punya sposter seperti ini teman teman terus disini juga yang unik dari sposter 58 ini adalah rem nya ada di kiri seperti motor inggris dan perseniling nya ada di bagian kanan teman teman oh ini karburater juga udah gak original tapi punya nya harley vakum model nya terus disini alternator udah diganti pakai alternator mobil jadi pengisiannya top punya teman teman untuk detail mesin bagian kiri dexel nya ini ada tulisannya supporter sposter ya teman teman terus kita bagian ke belakang lagi karena ini motor tua harley tua tahun 58 atau 1958 motor motor ini carang hidupinnya masih diengkol alias diselah pakai kaki teman teman jadi motor ini belum ada elektrik starter nya motor laki bos terus disini ada tanki oli karena khas motor tua zaman dulu oli itu mengalir dari tanki ke mesin ke atas mesin baru dibalikin ke tanki oli lagi teman teman di belakang sini masih pakai shockbacker original nya punya sposter 58 terus untuk kenal pot oh ini kenal pot nya udah custom tapi ini tetep style nya harley teman teman untuk swing arm dan penik penik yang lain ini masih orisinil tromolnya juga tromol payung ada di bagian kanan gear nya terus ada tromol juga di bagian kanan sekaligus untuk pelak nya dia pelak nya ring 16 udah gak orisinil nya karena orisinil nya sposter ini ring 18 teman teman banyak juga udah cukup tebal karena dia ngejar profil ban yang tebal memang teman teman untuk slayboard dia juga masih orisinil bahan nya besi ya bukan plastik terus untuk lampu belakang ini aftermarket jadi ini gak orisinil nya terus untuk bagian kiri disini ada tas pemanis biar tambah keren kalau kalian mau touring bisa bawa-bawa barang disini teman teman segitu review nya tentang motor ini yuk kita coba hidupin motor ini cus terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa subscribe Like dan komen Itu tadi review mengenai Harley David Jones poster tahun 58 Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Subscribe dan komen Jika kalian berminat dengan motor ini Silahkan hubungi di nomor ini Di kering aja harganya murah Yoi